Sudahlun Perum Bulog Divisi Regional atau Divri Aceh melakukan peluncuran operasi pasar perdana untuk tahun 2019. Bulog Aceh menargetkan operasi pasar pada tahun 2019 dapat mencapai 200 ton per hari. Target ini sendiri naik dibanding 2018 yang hanya 150 ton per hari. Kami dari Perum Bulog sesuai dengan arahan dari pusat tentunya akan terus mengelontorkan stoknya untuk melakukan operasi pasar beras medium. Sehingga nanti masyarakat tidak perlu khawatir juga karena begini, untuk bulan Januari kalau rata-rata tahun 2018 itu sekitar 100 sampai 150 ton per hari, bulan Januari, Februari kami targetan 200 ton per hari kita gelontorkan ke pasar-pasar. Saat ini stok beras di gudang-gudang Bulog Aceh mencapai 25 ribu ton lebih. Jumlah itu diklaim akan mencukupi kebutuhan beras Aceh hingga 5 bulan ke depan.